assalamualaikum semuanya welcome to youtube channel goy elektro buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe di bawah like dan komen dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari goy elektro semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kali ini saya akan berlakukan tutorial ya ini ya mendapat servisan tv polytron 21 inci dan saya langsung buka ternyata terlihat AC vertikalnya pecah AC vertikalnya pecah oke baik langsung saja kita ke tutorialnya oke teman teman langsung saja kita lepaskan AC nya tahapan awal kita lepaskan dulu AC nya terima kasih telah menonton oke sudah terlepas jadi sebelum pegantian AC yang baru ada baiknya kita harus ukur dulu tegangan yang masuk ada berapa ataukah over atau gimana tentu sebuah AC vertikal pecah itu ada sebabnya teman teman ya jadi kita harus cari tahu dulu sebabnya baru kita pasang dengan AC yang baru ya ini kita sambung langsung saja kita gunakan dengan AVO di skala 50 di skala 50 DC sekarang kita colokin ke listrik oke indikatornya sudah nyala hijau biru jadi yang menyebabkan IC nya itu pecah adalah di bagian tegangan plus ya tegangan plus yang menunjukkan ini lambang dioda teman teman yaitu tegangannya sekitar hampir 30 volt ya 30an volt coba kita coba lagi kita nyalakan tv ada berapa volt ya sambil lihat germ ya tuh 30 volt lebih jadi jadi wajar saja kalau IC nya pecah ya begitu teman teman jadi istilahnya itu tegangannya pinjang ya ibarat simetri CT nya itu besar sebelah jadi gak seimbang dengan sebelahnya makanya IC nya pecah ini teman teman kalau diurut biasanya kalau di politron ya kalau di bagian yang plus nya ini kan ada jalur nih nah kita urut kemana arahnya kesini kesini ke bawah ke bawah lagi nah di pin ini dijumpai lambang dioda teman teman maaf ya ini ya ini dioda ini nah ini dioda ini biasanya disini yang permasalahannya ya dioda ini merasal dari tegangan ini ya dari 160 mungkin ada kebocoran sehingga dari 160 ini menuju ke IC vertikal tegangannya besar jadi untuk mengatasi seperti ini kita mencoba untuk melepas ya melepas kaki dioda ini agar tidak terhubung ke IC vertikal nah sekarang kita coba untuk melepaskan solderan yang dioda tadi ya yang saya sebutkan disini kita cut karena tegangannya berlebihan 30 volt lebih sekalipun satu karton ya kita ganti IC vertikal tetap aja hancur teman teman kita lepaskan kita lepaskan oke sudah dilepaskan kita nyalakan kembali teman teman tv nya berapa ya kita cek nah itu kan sudah tidak naik lagi coba lihat itu kita coba on kan kembali 15 volt normal sekitar 16 lah bisa lah CT ya simetrisnya sudah segitu dan yang tegangan negatif kita coba ukur ya yang negatif apakah sama 15 volt kita solder teman teman kalau sudah seimbang baru bisa kita pasang IC nya tuk tuh sama kan teman teman ya imbang ya sudah imbang tuh jadi intinya sudah bisa kita pasang IC vertical nya penggantinya terlebih dahulu ini teman teman ya sebagai pengganti IC vertical nya saya menggunakan TDA 8172 oke dulu sempat ada yang komen di channel youtube saya mas itu kok pakai TDA ya TDA bukannya IC suara mas dia bilang gitu kan TDA itu tidak harus IC suara teman teman IC vertical juga ada yang menggunakan TDA esikroma juga ada yang menggunakan TDA jadi bermacam-macam oke kita coba untuk memasang tinggal kita men-solder oke baik teman teman saatnya kita mencoba mudah-mudahan berhasil ya mudah-mudahan kita tes oke sambil kita lihat ke layar teman teman ya ke depan sambil kita perhatikan wah ternyata TV nya sudah mantap teman teman ya jadi kesimpulan dari video ini adalah pecahnya sebuah IC IC vertikal ya LA78141 itu disebabkan ada tegangan bocor yang berasal dari dioda dan saya open solderanya tegangan normal langsung saja TV nya nyala ya ya saya rasa cukup sekian bagi teman yang belum subscribe di channel saya silahkan subscribe agar teman teman senantiasa mendapatkan video terbaru dari saya semoga bermanfaat dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati